Kemudian juga bahasakan bersama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu disini, saya bisa gak mau mandiri insya Allah, bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa berkorban buat istri saya dan seterusnya, jadi seperti itu yang kita lakukan Allah Alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian kondisinya seperti ini dijelaskan, jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan, kalau belum pun marah, ya sudah. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun disini adalah orang yang emosional, orang yang egoismenya besar, mau memaksa kita pada pendapatnya, ya sudah diam saja, sudah dia ngomong, sudah selesai. Begitu saja, saya tahu seorang ikhwa, mertuanya setiap datang pasing ngoceh, ribut di rumahnya, yang dia lakukan adalah diam, sudah selesai, sudah selesai ibu, Alhamdulillah, sudah dia berdiri.